Om Joni mau suka beli oleh-oleh khas Kawangkoan, mana yang paling disukai dari Kawangkoan ini, kalau ada wisatawan ke sini? Ya, cuma kacang. Kacang? Kacang Kawangkoan? Belimbing, ini yang batik. Oh, ini yang batik? Ya. Wah, keren ya. Ini batik. Oh, mantap. Batik ya, bagus juga ya. Ini belimbing, ini bagaimana maksudnya? Oh, putih. Dalamnya putih. Oh, begitu. Ya, seperti ini teman-teman. Dan Om Joni akan mau minum kopi di sini, teman-teman. Di rumah kopi Toranata. Kopi apa? Kopi hitam, kan? Sama apa itu? Dengan apa satu? Dua temok. Oke, ini suasananya keren ya. Mantap. Toranata. Ini sudah ada, teman-teman. Wow, kopi hitam. Kemudian, teman-teman, ini ya. Ini adalah biapong. Biapong ini temok. Ini temok ya. Yang jenis, saya kasih ini ya. Ini yang mau makan, ini. Biapong temok. Nah, ini ada bacang sesu. Wow. selamat menikmati 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 Hai kawang koan ini belok kanan ini dia suasana sore di kawang koan so minum kopi Om Joni dengan istri ku mytua setambah kurus mytua oke teman-teman di depan ini Om Joni akan belok kanan ya nah jalan depan ini kalau ke kiri itu pasti akan menuju ke Amurang tumpaan Amurang yaitu ke kiri ya teman-teman ini sana ya sekarang Om Joni ke kanan sini teman-teman ya ini suasananya ya ini Om Joni perlihatkan sebentar ya suasana yang ada di sini nah coba Om Joni oke Om Joni masuk lagi pusat kota ya satu kali putar di sini nah ini masuk ke pusat kota dari kawang koan nanti di ujung sana Om Joni akan belok belok kiri ya ini depan suasana rame juga sore hari ya ke wang koan yaitu mama ya Oh boleh ya Om Joni lebih dulu lang jangan dulu ini Om Joni lebih dulu nah ini depan suasana kota kecil kawang koan ini bukan kota kecil sebesar ini jadi kawang koan mungkin ya di Kabupaten Minahasa ya kota ketiga setelah Tondano kemudian Langowan dan kawang koan di Kabupaten Minahasa lalu mungkin ada kotanya ini pusat kota ini pusat kota ada toko-toko ada lebih toko-toko Tom pasarnya ada toko-toko cuma pasar ini kan teman-teman mantap ya teman-teman ini rumah kopi lagi rame Om Joni tadi basingga ini oleh-ole wah ada oleh-ole disini mantap sekali kota ya nah ini Om Joni kan basingga sini tadi teman-teman nah kan nah barire ini semua rumah kopi teman-teman Hai Usarina Torontana Toronata Wow ini kawang koan oke sekarang Om Joni akan belok kiri lagi ya dari sini dan akan menuju Manado Oh nanti dari depan sana Om Joni akan belok kiri ya Nah dari sini teman-teman ya Om Joni akan belok kiri akan terus menuju Manado patungnya patung Yesus sedang mak kalau lihat tadi Oh ya ini langsung belok tajam ke kiri Wow keren uhuhu keren dia ini jalan tidak melalui pusat kota teman-teman ya eh ini benar-benar eh Wow ini ke sekembang kesempatan Pak Om Joni baliwet hahaha waw BK Nalpot juga Ini suasana Kawangkoan ya teman-teman Luar biasa Jadi sekali lagi Kawangkoan adalah salah satu kecamatan Yang ada di Minasa Kabupaten Minasa Dan boleh katakan cukup ini ya Cukup besar ya teman-teman Cukup luas Dan kotanya juga lumayan besar teman-teman kotanya Ya Om Joni karena sudah mau pulang Manado Jadi Om Joni tidak perlu keliling lagi Nah pusat kotanya besar Memang ini kan toko-tokonya kesana masih ada Besar pusat kotanya Ada kerennya Ini motor BP bunyi BKG Om Joni Ya BKG kok Om Joni Begitu dang Perjalanan ke Manado Om Joni itu Satu jam setengah dari sini Tapi Om Joni Tidak akan Buat video sampai Manado Paling tidak Di pinggiran Kawasan Kawangkoan ya Kecamatan Kawangkoan Di pinggiran-pinggiran sana Ya Om Joni baru akhiri Kalau semulai gelap Om Joni akhiri video ini ya teman-teman Kalau belum gelap Om Joni terus saja Memang durasi video bisa panjang ini Bisa 30 menit ya Seperti itu Oke kita lanjut Masih di Kawangkoan Hati-hati Om Joni Oke teman-teman Masih di Kawangkoan Dan kalau kita ke kiri Ini jalan utama sudah Masih jalan utama Kita akan masuk ke pusat kota lagi Pusat kota Kawangkoan Dan Om Joni akan ambil kanan Karena Om Joni akan Menuju Manado Om Joni akan Sehingga sebentar ya Beli oleh-oleh Di sini Beli kacang Kawangkoan Nah di sini paling rame teman-teman Ya di sini paling rame Jadi kawasan ini Paling rame ya Karena jualan oleh-oleh Oleh-oleh Kawangkoan Di sini teman-teman Ada kacang-kacang Kawangkoan Di sini Dekat-dekat sini Tapi Om Joni nanti di sana Di sana di dekat Apa sana Bumpa bensin Jokang Mamong Mantap ya Kawangkoan Kotanya Wah luar biasa Seperti di Eropa Ini kota-kotanya Ini Pusat kotanya Warna biru Lupa padat itu Oh rumah makan Oh ini glory house Wow mantap Itu rumah makan Keren ya Glory house Nah Nah Om Joni akan singkat sini Di sebelah-sebelah kiri ini Ada jual kacang Kawangkoan Nah di mana gerangan Om Joni akan Sehingga di sini Om Joni Parkir dulu ya Om Joni mau beli kacang dulu Kacang kawangkoan Nah di sini Selamat sore Ibu Apa kabar Wah luar biasa Luar biasa ini Om Joni mau suka beli Oleh-oleh khas kawangkoan Mana yang paling Paling disukai Dari kawangkoan ini Kalau ada wisatawan ke sini Ya Cuma kacang 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 kawangkoan Mana yang kacang kawangkoan Oh ini ya Oh Ini Oh ini batik Ini batik Oh mantap Batik ya Bagus juga Ini blimbing ini Bagaimana maksudnya Oh putih Oh begitu Berapa dia Satu liter Begini Satu liter Dua puluh Kalau ini berapa dia Oh iya Ya oke Om Joni mau suka beli Ini satu liter Ya batik Trampe ibu ini Batik ya Ya Dan ibu siapa Ini Wah ibu rosi Selama ada apa toko disini ibu Lama Waduh Sudah puluhan tahun mungkin ya Ya Wow Ini mau masuk Mau masuk di youtube ini Toko apa Dan ini Om Joni Muka setunjung ini Oh Mana Oh iya rosi Ada depan Teman-teman Kalau mau ingin Depan Pompa bensin Itu ya Depan pompa bensin Ada kios rosi Nah Jadi 20 ribu kan Wow mantap Kalau yang begini-begini Kalau lah 7 ribu Ini 7 ribu Ini yang lombok Ini yang batik Oh ini batik Ini lombok Ini lombok kan 7 ribu Om Joni cuma merasa dia satu ini Ini bataret Oh bataret Oke Apalagi ya Disini khas Khas disini Ya Kaca Iya itu bang Oke Jadi itu dulu Om Joni mau beli Iya Biasa tutup Buka jam berapa Tutup jam berapa bu Jam 9 Buka Tutup jam 10 Tutup jam 10 Berapa jadinya Semua bu 27 Oke Ini Ya ini ya tempat oleh-oleh banyak ya Jadi ini di pinggiran Di pinggiran kota ya Jadi kita mengarah ke Manado Jadi ini mengarah Pulang ke Manado Di sana ya Iya Jadi om Joni singgah disini sebentar Kawangkoan Manado Kawangkoan Manado Ya Ibu Rosy Terima kasih banyak ya Tuhan berkati usahanya Oke teman-teman Om Joni Sobah belanja tadi ya Oleh-oleh khas Kawangkoan Jadi sekali lagi Kacang Kawangkoan ya Jadi kita bisa dapat di mana ya Di Manado Ada ya Di jalan-jalan orang jual Kacang Kawangkoan Nah tadi om Joni Sobli ya Kacang batik Ada bahwa warna-warna ya DPI DPI dalam itu DPI dalam kacang batik Mantap dang ya Dan om Joni beli halwa juga Halwa yang Yang lombok Oke teman-teman Jadi seperti itu Kita sudah Meninggalkan Kota Kawangkoan Dan sekarang Kita akan menuju Manado ya Saat ini masih di Kecamatan Kawangkoan ya Masih jauh lagi teman-teman ya Dari sini perjalanan Kira-kira satu jam Setengah ya Dalam kondisi normal Ya seperti itu Oke teman-teman Jadi itu yang boleh om Joni Sampaikan Bagi teman-teman Pada malam Sore hari ini Ya semoga Teman-teman semua Selalu diberkati ya Amin Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman